Pemirsa masih mengenai upaya memaksimalkan pemanfaatan digital akses untuk hal-hal yang positif, Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Nipah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Jonas Clemens Gregorius Dorigobang, terkait dengan masa pandemi COVID-19. Universitas Nusa Nipah menyelenggarakan perkulihan secara daring. Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran daring ini, tentu saja Yayasan dan juga Universitas juga memberikan bantuan, ya, pulsa data kepada setiap mahasiswa di awal. Dan Yayasan kemudian menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membantu mahasiswa agar memiliki akses, sehingga mereka bisa dapat mengikuti pembelajaran daring. Nah ini berlaku selama 1-3 bulan, mahasiswa diberi bantuan pulsa data, dan kemudian bantuan pulsa data tersebut juga datang juga dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu diberikan kepada para mahasiswa dan juga para dosen. Problem yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring di Universitas Nusa Nipah, tentu saja pada akses internet yang sering terganggu. Jadi jaringan sinyal di wilayah kami itu sering terganggu karena memang kondisi faktor geografis dan topografis. Karena pada masa pandemi, proses pembelajaran dilakukan secara daring dan mahasiswa tidak masuk kampus dan mereka ada yang kembali ke rumah mereka, ke kampung mereka. Dan ada kesulitan ketika mereka berada di kampung-kampung, di desa-desa, mereka tidak bisa mampu mengakses internet. Karena memang kondisi jaringan bahkan di beberapa tempat belum ada, belum ada akses internet. Nah ini faktor inilah yang mempengaruhi proses pembelajaran daring di kampus kami. Lalu bagaimana dengan digital akses yang ada di wilayah Indonesia Timur lainnya? Misalnya Provinsi Maluku. Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku, Mutiara Darah Utama SOS M.I.Kom, masyarakat Maluku sebenarnya sudah melek digital. Namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Perlu kita ketahui bahwa lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit ataupun melalui kabel atau kita sering sebut dengan TV berlangganan atau TV kabel itu sistemnya sudah digital. Nah dengan sistem digital itu kemudian kami meminta mereka dari sekian banyak saluran yang disediakan oleh televisi berlangganan itu memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa menggunakan. Misalnya kami minta kepada desa-desa untuk bisa membuat laporan atau membuat program pemberdayaan masyarakat melalui ruang belanja masyarakat melalui televisi berlangganan tersebut. Nah dari sisi pemerintah saat ini pun pemerintah melakukan literasi media lalu untuk akses digital kita tidak bisa menghindari karena tipologi kita kan letak biografi kita itu berbukit, bergunung, laut lalu akses kabel fiberoptik yang masuk itu di Maluku harus masuk melalui NTT dulu mesti masuk dari NTT lalu ke Maluku Barat Daya baru bisa ke kota-kota yang lain. Nah akses itu juga harus melalui bawah tanah. Telkomsel sebagai salah satu saluran atau provider telekomunikasi yang saat ini terbesar di Maluku mencoba melakukan itu walaupun juga tidak dipungkiri bahwa ada juga provider lainnya yang masuk. Nah kendalanya adalah kondisi kami, kondisi yang memang tidak bisa dirubah itu adalah kondisi yang berbukit, berlaut, bergunung itu tidak mungkin bisa dirubah. Nah sistem teknis yang harus dilakukan oleh para provider itu memang mereka sedang mencari alat. Kami menentok kemarin karena Maluku Barat Daya itu dari 17 titik itu yang berfungsi hanya 2 titik provider telkomsel bisa melayani. Jadi peraturan yang dibuat oleh pusat itu masih sangat minim melihat kondisi yang ada di Indonesia Timur. Nah sedangkan peraturan pemerintah Provinsi Maluku yang akan dibuat itu pun tidak bisa mempungkiri kondisi keadaan alam. Dan kondisi perekonomian kita juga tidak sebaik perekonomian yang ada di Indonesia Barat maupun Tengah. Jadi kalau ditanya apakah ada peraturan? Dan ada. Persoalannya adalah apakah infrastruktur itu bisa dijangkau dalam 1-2 hari. Masalah listrik sejak Maluku ini ada sampai dengan hari ini belum bisa menjawab. Infrastruktur listrik. Ketika tidak ada infrastruktur listrik maka infrastruktur, karena digital itu kan memerlukan akses layanan internet yang sangat kuat. Nah di beberapa daerah khususnya kabupaten-kabupaten 3T itu belum sepenuhnya dilayani oleh 4G. Syukur-syukur bisa 2G. Nah memang provider atau stakeholder yang berkaitan dengan telekomunikasi berjanji akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini dari 17 titik baru sanggup 2 titik layanan yang dilakukan. Itu baru di Kabupaten Maluku Baratdaya. Yang saat ini ada Pulau Masela di situ. Dan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang juga ada Pulau Masela di situ. Dan salah satu desanya ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai desa digital. Itu juga tidak ada akses internet ke situ. Jadi sebenarnya bukan kritikan. Yang harus merubah adalah peraturan-peraturan dan penetapan-penetapan desa-desa, desa digital atau desa digital. Karena tidak ada desa informasi. Desa digital itu harus melihat kondisi masyarakat. Karena kondisi kami tidak kontinental. Jadi tidak daratan sehingga gampang mengakses kabel dari satu desa ke desa lain. Kalau kami itu berbatasan dengan lautan. Mungkin di NTT juga sama ya. Jadi akses laut itu berbeda dengan akses yang dilakukan dengan daratan. Kalau di Maluku itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau dari satu pulau ke pulau yang lain kami membutuhkan waktu menggunakan perahu motor itu 1-2 jam. Di pulau Ambon, pulau Ambon itu ada di satu pulau. Dan kalau ketika kami mau ke kabupaten Maluku Tengah itu harus menyebrang. Dan akses internet juga hanya ada di kota. Nah apakah, kalau pertanyaannya adalah apakah masyarakat di Maluku itu sudah melek digital? Ya, sudah. Apakah menggunakan kesempatan digital ini untuk akses pendidikan? Ya, karena kita masih masuk dalam masa pandemi. Tapi apakah akses digital ini digunakan untuk kepentingan ekonomi atau mencari profit-oriented? Itu yang belum bisa kami pastikan. Apakah memang digunakan untuk hal itu atau tidak? Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini.